Desa Kontunaga terletak di Kecamatan Kontunaga Kabupaten Nuna Oleh masyarakat setempat, penamaan Kontunaga diambil dari keberadaan sebuah batu Menyerupai seekor naga di atas sebuah bukit Bila diperhatikan secara seksama, penampakan batu berjenis kares tersebut memang mirip kepala seekor naga Tempat di sekitar batu menyerupai naga itu sangat dijaga oleh masyarakat sekitar Untuk itu dari kejauhan, bukit tempat batu mirip naga tersebut nampak hijau dan asli Saat ke sana, pengunjung bisa menghirup udara segar sambil menikmati keindahan desa Kontunaga dari atas ketinggian Namun belum banyak yang tahu Ternyata di bukit itu juga terdapat beberapa situs bersejarah berupa kompleks kuburan kuno Dengan bentuk nisan dan kisah yang bisa menjadi bukti kebesaran peradaban tanah guna pada masa lalu Situs kuburan kuno pertama oleh masyarakat desa Kontunaga disebut kompleks pekuburan Moloku Terdapat tiga batu nisan yang berjejer di kompleks itu Menurut informasi masyarakat sekitar Kompleks pekuburan Moloku adalah kuburan orang-orang dari Moloku yang datang di Pulau Luna pada zaman dahulu Mereka sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak Ukuran batu nisan pada kuburan pertama dan kedua sama Sementara ukuran nisan di kuburan ketiga lebih kecil Bila diperhatikan, nisan-nisan tersebut terbuat dari batuan berwarna hitam Uniknya, pada bagian pangkal batu-batu nisan di kompleks pekuburan Moloku terdapat ukiran Ada pun ukiran pada nisan kuburan pertama dan kedua memiliki kesamaan motif Di mana ukiran paling bawah hanya berupa garis lurus secara horizontal yang melingkari nisan Sementara motif ukiran di atasnya berupa segitiga-segitiga yang berjejer melingkari nisan Selanjutnya di kuburan ketiga Ukiran pada pangkal bagian bawah sama seperti nisan pada kuburan pertama dan kedua berupa garis lurus horizontal Sementara motif ukiran di bagian atas seperti kelopak-kelopak bunga yang melingkari nisan Melihat bentuknya, proses pembuatan ukiran-ukiran tersebut seperti dipahat dengan menggunakan satu alat tertentu Hanya saja untuk memastikan hal itu Butuh penelitian dan pengkajian mendalam Termasuk makna-makna simbolik yang terkandung di balik ukiran-ukiran di setiap nisan Namun dapat diperkirakan Orang-orang yang dikubur di lokasi itu memiliki kedudukan dan kekayaan Kemungkinan ini bukan lagi pada saat masuk keras sejarat Tapi ini sudah di dalam kematian Ya disini adalah secara pikiran-pikiran Dan menurut pemahaman bahwa orang meninggal itu tidak meninggal tapi berpindah tempat Kemudian mereka akan melakukan perjalanan Perpindahan alam saja Lalu dikubur dengan harta mereka Dan di zaman dulu itu kalau dianggap mereka itu sudah memiliki sesuatu atau kekayaan yang banyak Maka mereka dikubur di atas dunia atau yang lebih tinggi Dari simbol-simbol ini merupakan penelitian atau pengkajian yang lebih dalam Untuk mengetahui identitas asli orang mana Tak jauh dari situs pekuburan Moloku Ada kompleks situs pekuburan yang disebut Walau Batu nisan di kompleks pekuburan Walau juga diukir Namun motifnya berbeda dengan ukiran pada batu nisan di pekuburan Moloku Di sini motif ukirannya ada yang berbentuk segitiga Dan di dalamnya terdapat ukiran lain menyerupai sisik-sisik Ukiran dengan motif tersebut bisa ditemukan pada dua batu nisan Sementara pada batu nisan kuburan lain yang lebih besar dan masih berdiri tegak Motif ukirannya hanya berbentuk segitiga biasa Semua ukiran pada situs Walau tersebut nampak melingkari batu nisan Menurut informasi masyarakat setempat Orang-orang yang dikubur pada situs pekuburan Moloku berasal dari Maluku Sementara kuburan di situs Walau merupakan kubur orang-orang dari Melayu Kedatangan mereka ke Pulau Wuna kala itu untuk berdagang Meloku itu, pedagang dari Maluku itu Dari Bapak saya, Almarhum Laman Andi Nah itu pedagang dari Maluku semua itu katanya Terus kalau Walau itu dari Melayu itu Berdasarkan itu, maka bisa diperkirakan Sejak zaman dahulu Pulau Wuna telah menjadi titik pertemuan Para pedagang baik dari timur ataupun barat nusantara Ini merupakan salah satu bukti bahwa di Pulau Wuna dahulu terdapat peradaban besar Dari dua kuburan ini, yaitu kuburan orang Moloku di bawah sana Kemudian di sini adalah tempat berusaha ini adalah kuburan Walau Yang disebut dari orang Melayu, konon ceritanya Jadi saya melihat dua kuburan ini merupakan dua suku dari barat dan timur Jadi kemungkinan besar di sini merupakan pertemuan dari barat dan timur Sehingga mungkin di sekitaran Kontunaga ini Merupakan pusat perekonomian atau perdagangan Kemudian konon ceritanya bahwa Di sekitaran gunung ini, tempat kuburan orang Melayu dan Meloku ini Ada binteng Tetapi karena faktor alam Sehingga binteng itu sudah tidak kelihatan Jadi di sini saya bisa tekankan bahwa Pulau Wuna ini merupakan pusat peradaban besar Di mana merupakan pertemuan dari berbagai daerah barat dan timur Di sini dibuktikan bahwa kuburan ini Bahwa kuburan orang Meloku dan Melayu Kemungkinan besar masih ada lagi kuburan-kuburan yang lain Tapi kita perlu lagi pengkajian lebih dalam Saya yakin bahwa Wuna ini merupakan peradaban besar Karena dibuktikan dengan ini Bahwa dua suku dari barat dan timur bertemu di Pulau Wuna Dengan misi berdagang Khusus di wilayah Kontunaga dan sekitarnya Sementara dapat diperkirakan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu pusat peradaban di Pulau Wuna pada zaman dahulu Kalaupun pada masa itu sudah ada kerajaan Wuna Maka bisa diperkirakan Kontunaga merupakan daerah penyangga Semua itu tidak terlepas dari informasi yang menyebutkan Bila orang-orang di kompleks pekuburan Meloku dan walau dikubur beserta harta mereka Saat ini kita berada di lingkaran kuburan Melayu Kalau kita lihat di sepanjang ini sekitar sini Ini adalah kelompok kuburan Melayu Kuno Yang berada di daerah Kontunaga Yang biasa disebut oleh masyarakat sini disebut dengan walau Kemudian melihat posisinya di ketinggian Bisa diperkirakan bahwa tempat ini adalah atau wilayah sekitar Kontunaga dan sekitarnya Merupakan pusat peradaban kegiatan perdagangan Yang dilakukan orang-orang yang datang di Pulau Wuna Berdasarkan informasi Konon cerita yang disampaikan oleh masyarakat sekitar sini Bahwa orang-orang yang kemudian dikuburkan ini Bersama dengan harta kekayaannya yang mereka bawa pada saat itu Dan kalau kita bisa menganalisa Menganalisa secara komprehensif Tapi saya pikir itu membutuhkan sebuah kajian panjang, kajian besar Tapi diperkirakan bisa jadi kemungkinan bahwa Pulau Muna ini Dengan cerita tentang kota yang hilang Benar-benar itu nyata adanya Dibuktikan dengan adanya kuburan orang Maluku dan orang Melayu yang ada di sekitar Kontunaga Dan jarak antara kuburan ini dan kota Muna tua yang hilang itu Kurang lebih beberapa kilo Sehingga diperkirakan bahwa Kontunaga merupakan pusat peradaban Wilayah sanggahan daripada kota Tua Muna Yang saat ini menjadi cerita sejarah bahwa kota itu hilang Demikian pengalaman sejumlah warga yang pernah melihat tulang belulang Serta gelang yang terbuat dari perak Serta bokor saat ada penggalian untuk proyek pembangunan bak air Di bukit tempat situs pekuburan Moloku Walau dan Kontodopi Pernah diadakan penggalian di sekitar sini Memang ditemukan itu tulang belulang Hanya tulang yang kelihatan memang kalau tulang tengkorak itu tidak ada Cuma pergelangan tangan, jari, ada Tapi tidak utuh seperti Kayaknya sudah retak-retak begitu, sudah patah-patah Jadi karena mungkin di matah termakan usia mungkin Yang bokor itu didapat di sekitar sini tadi Yang ada gelang di belakang sana Dia dari perak Tapi semuanya dikembalikan Kalau yang bokor tadi itu Dia picah kalau saya Tapi kelanjutannya saya tidak tahu Karena namanya anak-anak juga ya saya juga tidak tahu Ada pun perkiraan Kontonaga sebagai salah satu daerah penyangga kerajaan Wuna di masa lalu Hal tersebut dapat ditelusuri melalui informasi yang menyebutkan Bila di atas kompleks situs ada benteng yang disebut liangkawali Yang berada pada sebuah tebing batu Menurut sejumlah sumber Di bagian bawah tebing batu tempat benteng liangkawali berada Masih ada bekas aktivitas orang Moloku yang hendak menebang batu tersebut Selain itu di bagian barat benteng ada perkampungan yang disebut kawuna-wuna Yang berada di atas kompleks situs ada perkampungan yang menyebutkan Yang berada di atas kompleks situs ada perkampungan yang menyebutkan Sila berada di atas kompleks matahari ologiJama berada di atas kompleks Jadi melalui apa tersebut security dia Dan kita bisa berada di atas kompleks Dan memang deeply support Situs lain yang tak jauh dari kompleks pekuburan walau adalah situs kontur dopi Di kompleks situs ini ada batu langka lingkuma dan kontur dopi Pada batu langka lingkuma ditemukan juga ukiran dengan motif yang jauh berbeda dengan batu nisan di situs moloku dan walau Bila diperhatikan secara seksama, motif ukiran tersebut menyerupai huruf kanji Tapi semua masih butuh penelitian mendalam Adapun situs kontur dopi disebut demikian karena bentuk batu tersebut seperti potongan sehelai papan Sesungguhnya, situs yang berada di desa kontur naga butuh perhatian serius baik dari masyarakat sekitar terlebih lagi pemerintah Keberadaannya harus dipelihara dan terpenting pemerintah harus bekerjasama dengan para akademisi untuk melakukan penelitian serta kajian mendalam Demi mengungkap fakta-fakta kebesaran peradaban pulau Luna pada masa lalu Semoga dengan langkah itu, masyarakat kabupaten Luna bisa lebih bangga hingga muncul rasa cinta dan memiliki terhadap daerah ini Terima kasih telah menonton!